Halo cofriend, disini ada soal tentukan besar sudut X derajat, Y derajat, dan Z derajat Kita jawab ya Yang pertama kita menentukan besar sudut X derajat Sudut X derajat ada disini ya Dan sudut X derajat sehadap dengan sudut BCD Yaitu sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama Sudut yang sehadap memiliki besar yang sama Sehingga dapat kita tuliskan X derajat sama dengan sudut BCD Yaitu sebesar 35 derajat Selanjutnya kita menghitung besarnya sudut Y derajat Sudut Y derajat ada disini ya Kita lihat bahwa sudut X derajat, sudut EBD, dan sudut Y derajat Membentuk sudut yang berpelurus Yaitu sudut yang jika dijumlahkan mempunyai besar 180 derajat Maka dapat kita tuliskan X derajat ditambah sudut EBD ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat X derajatnya adalah 35 derajat Tambah sudut EBDnya adalah 55 derajat Ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat 35 derajat ditambah 55 derajat adalah 90 derajat Ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat Diperoleh Y derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 90 derajat Diperoleh Y derajatnya adalah 90 derajat Selanjutnya kita menghitung besar sudut Z derajat Kita lihat segitiga BCD ya Total sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat Maka untuk mencari sudut Z derajat dapat kita tuliskan Z derajat sama dengan 180 derajat Dikurangi Y derajat ditambah sudut B CD Z derajat sama dengan 180 derajat Dikurangi Y derajatnya adalah 90 derajat Ditambah besarnya sudut BCD adalah 35 derajat Z derajat sama dengan 180 derajat Dikurangi dengan 125 derajat Diperoleh besarnya sudut Z derajat Sama dengan 55 derajat Demikian sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih telah menonton!